Sisi anak muda ya, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang bener-bener aktif gitu dan pengen tau di dunia politik Mohon maaf dari karangan wanita yang saya yakin lebih militan, lebih setia, lebih jujur Malah lebih berani menyampaikan, pak uploadnya mana? Jadi langsung saja, sangat pulget, saya agak shock ketika itu Ayo kalian, kalau nanti berdebat ingat, kata-kata kalian akan diputar ulang Argumen kalian akan didengarkan lagi Anda lebih baik bangun argumen yang masuk atap Di Indonesia apapun, bahkan boleh, kalau dibiungin aja, bisa ngelinting gitu Turunin sama mafia Walaupun saya jadi anggota tim mafia pemberantasan, pemberantasan mafia boleh tau? Saya jawab sekarang, saya mau Walaupun saya belum tahu nanti cara beratau gimana, saya mau Saya mau Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Indonesia 2014 lah akan kembali, tetapi nasib bangsa terikat dari setahun yang telah terjadi Memori bukan barang mati Apa yang kita lakukan dan tak lakukan membawa konsekuensi Catatan akhir tahun Indonesia ketika harapan dan kesiasiaan tertulis dalam satu cerita Tahun 2014, kita belajar menentukan asa Tidak lagi di tangan penguasa, tapi dalam kehendak warga negara Inilah Mata Najwa Hingar, bingar negeri Pemirsa tahun 2014, memang tahun politik, pemilihan presiden baru dan transisi pemerintahan Yang terjadi, yang kita lihat menonjol adalah partisipasi masyarakat dan juga nuansa kompetisi yang sangat kental Kesemuanya itu menguji kedewasaan berpolitik kita Dan saya ingin undang ke Meja Mata Najwa, salah seorang yang sangat intens terlibat dalam proses pilpres kemarin Yang kini dipercaya menjadi anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Kita sambut, Anies Baswedan Kami tadi sudah memulai dengan para anggota DPR, Mas Budiman dan Mas Riza Mas Anies, tadi saya di awal memulai dengan menanyakan apa yang paling diingat dari keseluruhan perjalanan bangsa di 2014 ini Dari Anda pribadi, 2014 apa yang diingat? Pilpres yang intensif sekali Dan polarisasinya kuat betul di masyarakat Tapi begitu keputusan sudah diambil Semua menerima dan sekarang pemerintahan, masyarakat, jalan yang bisa jadi contoh buat banyak demokrasi di dunia Ketika Anda bilang semua sudah bisa menerima Itu betul-betul semua sudah bisa menerima Tampaknya masih ada yang belum move on, Mas? Masak apa? Salam Tom, semua sudah bisa menerima? Kalau dibilang semua, saya tidak yakin bahwa itu semua Tapi ada yang masih pasang foto presiden yang lain lupa Di kantor-kantor tertentu itu ada Kalau 100% tentu akan ada selalu ada yang anomali Tapi kita bicara secara umum Dan secara umum itu pihak-pihak utama misalnya yang terlibat di dalam Pilpres Tentu ada perasaan harusnya si A, harusnya si B Itu pasti normal itu akan ada Tapi kalau kita lihat kedamaian di dalam proses politik Tadi disebutkan hingar-bingar Ya memang perbedaan itu wajar Tapi kalau kita perhatikan Begitu banyak negara lain Yang mengalami perbedaan politik Dan berujung pada kekerasan Berujung pada pertumpahan darah Berujung pada kekerasan yang Yang menyakitkan buat semua Kita di Indonesia Kalaupun terjadi Ya saya belum mau terima Itu ekspresinya ekspresinya Misalnya kayak foto tadi Atau kritik Yang sesuatu yang normal Anda lihat di Mesir Anda lihat di mana Misalnya banyak negara-negara timur tengah hari ini Karena ambang batas itu tidak ada DOL Jadi kalau sudah berkonflik itu Betul-betul habis-habisan Tanpa batas yang akibatnya rusak Seluruh kepentingan Di Indonesia itu ada Dan kita lihat tanda-tanda hari ini